Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kami aturkan atas kehadiran panjang dengan suma di pagi hari ini. Alhamdulillah irwabil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas kalalimahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Maka di pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, keberkahan, diberikan kemampuan panjang. Sehingga bisa bersilaku rohmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi pengajian Ngadim Ki Ati. Salawat serta salam tak lupa terjurah kepada duniaan kita. Nabi aku Muhammad SAW serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan sahabatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak-Ibu yang kami hormati, marilah pengajian di pagi hari ini. Kita buka bersama-sama dengan baca Mas Bawak. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya, seperti biasa, monggo pagi hari ini kita akan tajarus yaitu suratnya Al-Baqarah, ayatnya dari 30 sampai ke 39. Al-Baqarah mulai 30 sampai ke 39. Udah semuanya, karena Alhamdulillah di pagi hari ini akan dipimpin oleh Bu Haja Wisnuwardani dan Jengheni. Monggo, ceriwisdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Baqarah 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 Iblis, Abawastakbar, wakana minal kafirin. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjuka aljannata, wakula minha ragadan haythu shi'tuma. Wa la taqraba hadihi shajarata fatakuna minal zalimin. Wa azallahuma shaytanu anhaa faakhrajahuma mimma kana fiih. Wa qulna ahbitu ba'dukum liba'din adu, wa lakum fil ardi mustaqaru wa mata'un inahihi. Fatalakwa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba' alaih. Innahu huwa attawwabu rahim. Qulna ahbitu minha jami'a fa'imma ya'tiyannakum minni hudan fa'mantabia hudaya falakawfun alaihim walahum yahzanun. Waladhina kafaru wa kathabu bi ayatina una'ika ashabu an-nar humtihaa khalidun. Sadaqamahul a'zim. Denheni. Denheni. Terima kasih lagi maha penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman. Sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar. Mereka menjawab. Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui. Maha bijaksana. Allah berfirman. Wahai Adam. Beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah Adam menyebutkan nama-namanya. Dia berfirman. Bukankah telah aku katakan kepadamu. Bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk. Golongan yang kafir. Dan kami berfirman. Wahai Adam. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zolim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga. Sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di surga. Dan kami berfirman. Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah maha penerima tobat. Maha penyayang. Kami berfirman. Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Maka barang siapa mengikuti petunjukku. Tidak ada rasa takut pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Ada pun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami. Mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya aturkan kepada butuh hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Terima kasih pada Pak Deddy yang telah mengundang saya untuk silaturahim di forum ini Buat maaf jadi waktunya mundur-mundur karena ada banyak kegiatan yang lain yang perlu disesuaikan dan saya hari ini suara saya agak bintang karena dua hari ini saya bantok pilek di keluarga saya juga bantok pilek mungkin kalau disweb mungkin mungkin positif ya saya kebetulan seminggu yang lalu juga sempat apa namanya booster karena pekan ini itu mau ke Malaysia jadi semoga ini nanti sehat semuanya oh ya saya minta izin mau share screen monggo Pak Anam oke pada tema yang ini tema ini permintaan dari Pak Deddy ya jadi bukan dari saya jadi beliau meminta saya membahas tema tentang mengapa Allah mengeluarkan Nabi Adam atau mengeluarkan manusia dari surga dan sebetulnya tema ini ini sudah sangat-sangat sering dibahas bahkan insya Allah anak kecil anak SD tahu tapi terus terang banyak yang tidak memahami hakikat dibalik kisah ini di kisah ini sebetulnya itu berbicara tentang hal yang paling fundamental dari penciptaan manusia ini nanti insya Allah yang akan kita bahas dan kita mencoba untuk membahas menggunakan pengalaman orang lain sebab kadang-kadang untuk membaca Al-Quran ayat yang betul-betul penuh dengan simbol dan makna itu kalau kita tidak dibarengi dengan experience dengan pengalaman orang lain, cerita dari orang lain kadang-kadang kita itu gak mampu menangkap esensinya saya sendiri ketika baca Al-Quran itu sering juga membaca tafsir karena kadang-kadang kita itu gak ngerti maksud dari ayat ini itu apa karena Al-Quran itu penuh dengan simbol, penuh dengan makna dan hakikat kehidupan yang penuh dengan makna itu itu disampaikan dalam bentuk yang sangat ringkas jika kalau kita tidak mampu menangkap kisah dibalik itu nah kadang-kadang kita itu gak menangkap esensinya makanya kadang-kadang saya sering menggunakan tafsir Al-Quran untuk mengetahui asbabun nuzul dan kadang-kadang dari asbabun nuzul saja itu gak cukup nah kadang-kadang kita itu perlu juga untuk mengetahui pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang lain maka insya Allah nanti kita akan mencoba membahas ayat yang tadi dibaca dari pengalaman orang lain nanti kita akan bahas nah pertanyaan tentang mengapa manusia dikeluarkan Allah dari surga ini jawabannya macam-macam dan jawaban ini jawaban yang macam-macam ini sadar atau tidak sadar itu akan menentukan persepsi kita menentukan cara pandang kita cara pandang kita menentukan keputusan-keputusan di dalam hidup kita keputusan-keputusan itu akan menentukan tindakan-tindakan kita di dalam hidup ini jadi sadar atau tidak sadar jawaban dari pertanyaan yang di atas tadi itu akan betul-betul menentukan persepsi keputusan dan tindakan kita dalam hidup maka jawaban itu harus jawaban yang benar sehingga persepsi, keputusan, tindakan kita juga benar nah kalau sampai jawaban kita keliru bisa jadi persepsi kita keputusan kita, tindakan kita juga keliru banyak orang menjawab kenapa manusia dikeluarkan Allah dari surga karena manusia telah berbuat jahat karena manusia telah berdosa maka manusia diturunkan Allah ke bumi itu ada kutukan maka kita itu adalah makhluk-makhluk yang terkutuk manusia adalah makhluk yang terkutuk ya sudah sewajarnya kalau makhluk yang terkutuk itu punya tindakan dan perilaku yang terkutuk maka akhirnya kita itu melihat manusia sebagai makhluk yang penuh dengan kutukan akhirnya tindakan kita, sikap kita ketika kita berhubungan dengan orang lain penuh dengan persepsi itu melihat manusia sebagai makhluk yang terkutuk akhirnya tindakan kita penuh dengan kutukan sikap kita penuh dengan kutukan bahkan kita melihat diri kita ini penuh dengan kutukan bahkan kalau kita misalnya melihat Nabi Adam itu penuh dengan kutukan juga wahai Nabi Adam mungkin kita sering berkhayal ini gara-gara engkau wahai Nabi Adam Bapak saya, Bapak kami kalau seandainya dulu Anda tidak melakukan tindakan terkutuk maka kita semua saat ini ada di surga kita tidak mengalami hidup sesulit dan sesusah ini kalau seandainya dulu Anda tidak melakukan tindakan yang terkutuk akhirnya kita itu melihat nenek moyang kita melihat manusia dengan pandangan yang seperti itu karena melihat manusia dari sudut pandang yang geliru inilah yang kemudian penting bagi kita untuk memahami tentang makna ini mengapa sebetulnya Nabi Adam ini dikeluarkan manusia dari surga ini penting sekali nanti insya Allah akan kita bahas esensi dari kenapa manusia dikeluarkan oleh Allah dari surga nah terus terang tentang ayat Al-Quran yang tadi dibaca saya juga sudah membaca dari kecil dan semenjak saya mempelajari tafsir Al-Quran semenjak MTS semenjak SMB dan waktu itu sudah dijelaskan oleh guru-guru saya tentang ayat Al-Quran yang tadi dibaca di ayat 30 sampai ayat 39 tapi terus terang setelah saya mendengar banyak penjelasan dari para guru dari para ustadz itu memang penjelasannya menurut saya normatif masih melekat di benak saya bahwa manusia dikeluarkan oleh Allah dari surga ya karena kutukan karena kesalahan yang dilakukan oleh manusia sehingga manusia layak dikeluarkan dari surga sampai akhirnya saya itu menemukan melihat sebuah video di Youtube yang disampaikan oleh Profesor Jeffrey Leng nanti silakan Bapak Ibu dilihat sendiri pengalaman yang menurut saya cukup menarik yang pengalaman ini memberikan tafsir yang begitu luar biasa terhadap ayat yang tadi dibaca itu Al-Baqarah ayat 30 dan 31 nanti di Youtube dicari aja pakai tulisan Jeffrey Leng ini sebenarnya sudah cukup lama video ini sudah kira-kira sudah hampir 10 tahun yang lalu dan sudah dilihat oleh banyak orang sebetulnya dan juga ada di banyak video bagi yang kesulitan dalam bahasa Inggris nanti ada terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk melihat secara detail tentang apa yang disampaikan oleh Jeffrey Leng ini Profesor Jeffrey Leng ini di forum ini nanti saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang singkat dan beberapa persepsi saya saya masukkan tidak persis seperti yang beliau sampaikan tapi saya akan sampaikan inspirasi dari beliau tapi beberapa tambahan atau beberapa ada yang saya kurangi dari saya sendiri nah di dalam video itu Profesor Jeffrey Leng ini menjelaskan tentang kisah hidup beliau karena memang kisah itu penting sehingga kita bisa memahami suatu gagasan suatu ide suatu filosofi itu kalau nggak ada kisah kadang-kadang kita susah untuk menangkap esensinya nah Profesor Jeffrey Leng ini waktu kecil ini beliau asli di Amerika ibu beliau adalah seorang perawat yang sangat baik dan bapak beliau adalah seorang yang dikatakan oleh beliau ini adalah seorang pemabuk seorang yang keras seorang yang jahat seorang yang suka menyiksa istrinya dan suka mengancam anak-anaknya sementara ibu beliau ini adalah seorang yang luar biasa seorang yang religius seorang perawat yang menemani orang-orang yang sedang sekarat di rumah sakit sehingga ketika ibunya ini meninggal Jeffrey Leng ini mendapatkan penjelasan dari orang-orang yang kenal dengan ibunya bahwa ibunya ini adalah orang yang sangat luar biasa kemudian tapi yang beliau dapati adalah kontras yang luar biasa antara bapak dan ibu beliau jadi bahwa beliau ini adalah orang yang sangat temperamental dalam persepsi beliau adalah orang yang sangat jahat seorang pemabuk seorang yang keras yang suka apa namanya menyiksa dan membuat sakit hati ibunya termasuk mengancam anak-anaknya sehingga ketika beliau kecil beliau hidup dalam ketakutan kalau sampai bapaknya itu pulang nah kemudian bahkan kadang-kadang ketika pulang dalam kondisi mabuk itu suka menyiksa ibunya dan Jeffrey Leng muda dengan kakak dan adiknya ini gak bisa berbuat apa-apa kecuali frustasi ketakutan dan hanya ingin agar bapaknya ini hilang dari kehidupannya jadi setiap saat dia melihat bapaknya ngamuk bapaknya itu temperamental maka Jeffrey Leng selalu berdoa agar bapaknya itu hilang dari kehidupannya tapi setiap dia berdoa setiap malam dia mengalami mimpi buruk lalu berdoa agar bapaknya dihilangkan oleh Tuhan dari kehidupannya ternyata setiap malam bapaknya selalu datang dengan kondisi yang sangat menakutkan maka sampai akhirnya dia itu yang diajar ibunya tentang eksistensi Tuhan tentang penyerahan diri kepada Tuhan sampai akhirnya dari pengalaman hidup yang dia alami dia mempermulai mempertanyakan tentang eksistensi Tuhan betul gak bahwa Tuhan itu ada kalau Tuhan ada mengapa Tuhan membiarkan ada makhluk jahat ada di dalam kehidupannya kalau Tuhan itu betul-betul ada kenapa ketika ada 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 hambanya yang berkeluh kesah yang meminta pertolongan yang butuh uluran tangan sementara Tuhan yang maha kuasa yang maha kasih yang maha segala-galanya dia tidak datang mengapa Tuhan membiarkan orang yang begitu jahat kemudian menghalimi menghancurkan kehidupan orang-orang yang baik apa salahnya sebagai anak kecil kenapa dia harus disiksa harus diintimidasi oleh bapaknya dia gak berbuat salah apa-apa gitu maka akhirnya ketika dia selalu berdoa di tiap malam agar bapaknya hilang dari kehidupannya tapi ternyata bapaknya selalu hadir dalam kehidupannya sampai akhirnya Jeffrey Leng muda ini mulai mempertanyakan eksesensi Tuhan dan sampai pada satu kesimpulan empiris bahwa Tuhan itu tidak ada Tuhan itu hanya khayalan Tuhan itu hanya tempat keluh kesah orang-orang tertindas Tuhan itu hanya tempat untuk apa namanya membenarkan atas ketidakmampuan manusia untuk mencapai apa yang diinginkan Tuhan itu hanya tempat keluh kesah gitu dan dia juga akhirnya akhirnya berkembang dalam suasana ateis bahkan dia mengumumkan dirinya bahwa dia ateis di depan sekolah di depan kelas dia makanya di dalam sekolah dia katakan saat dia sekolah dia nilainya nggak pernah baik karena dia terus terang mengatakan dirinya ateis bahkan di depan guru-guru agama dia jadi meskipun dia ketika ujian bisa mengerjakan tapi nilainya nggak akan pernah dapat nilai baik karena dia sendiri mengatakan bahwa dirinya ateis sampai ketika dia mahasiswa dia mulai tumbuh dewasa maka seluruh fenomena alam yang dia lihat itu semakin mengentalkan pemahaman dia tentang ateisme tentang ketiadaan Tuhan tentang eksistensi Tuhan yang itu hanyalah hayalan dia misalnya mengalami peristiwa-peristiwa yang mengerikan misalnya kayak penembakan Presiden Amerika termasuk ada perang di Vietnam dia melihat betapa anak-anak Vietnam menjerit meninggal menangis melihat bapak ibunya meninggal dan dia berpikir dimana Tuhan kenapa Tuhan tidak campur tangan ketika ada makhluk-makhluknya yang berbuat anihaya di muka bumi berbuat kerusakan di muka bumi ini maka Jeffrey Leng muda ini akhirnya nggak percaya dengan eksistensi Tuhan dia percaya bahwa alam ini adalah alam yang terjadi dengan sendirinya dan manusia itu adalah makhluk yang sangat jahat makhluk yang paling sadis makhluk yang suka membuat kerusakan di bumi manusia adalah iblis di muka bumi ini dan Tuhan tidak ada Tuhan itu hanya hayalan dari manusia jadi kalau kita ingin dunia ini baik ya kita kita yang harus menyeponsori kebaikan itu kita nggak boleh percaya dengan eksistensi Tuhan itu inilah pengalaman dan pemahaman di alam bawah sadar beliau tentang Tuhan dan manusia jadi dia hanya melihat apa yang tampak apa yang tampak di matanya dia pada waktu itu memang belum cukup memiliki apa namanya intelektualitas belum cukup untuk memiliki apa namanya kesadaran untuk menangkap esensi dari kehidupan itu dia hanya menyimpulkan dari apa yang tampak di matanya dan apa yang dia alami di dalam kehidupan ini nah sampai akhirnya beliau itu jadi seorang dosen jadi profesor di Universitas San Francisco di Amerika nah beliau jadi profesor matematika dan ketika dia belajar matematika semakin dia mengkristal pemahaman tentang ateis bahwa Tuhan itu enggak ada yang ada itu hanya fenomena alam yang ada itu hanya alam alam ini abadi eternal tak berawal dan tak berakhir dan seluruh fenomena alam itu justru mengantarkan kepada pemahaman itu nah sampai akhirnya ketika dia jadi profesor muda kita tahu umurnya masih 28 nah akhirnya waktu itu dia ketemu dengan seorang mahasiswa muslim di mahasiswa matematika nah ceritanya panjang ini singkat cerita adalah bahwa dia diberikan kopian Al-Quran dalam bahasa Inggris nah tentu saja Al-Quran ini dia karena dia dikasih maka dia menghormati yang memberi maka Quran ini akhirnya dibawa pulang disimpan di rak dan dia sama sekali tidak ada sedikitpun keinginan untuk membaca Quran itu karena dia tahu Quran itu adalah kitab suci firman Tuhan sementara dia sendiri tidak percaya dengan eksisensi Tuhan sementara dia sendiri lebih percaya bahwa Tuhan itu hanya bullshit itu hanya omong kosong itu hanya apa namanya hanya hayalan orang-orang yang tertindas nah sampai akhirnya ketika dia pindah rumah pindah tempat tinggal nah akhirnya bukunya banyak tidak semua buku dia bawa hanya sebagian buku yang dia bawa secara random nah akhirnya di suatu malam biasa ya seorang ilmuwan seorang intelektual untuk mengisi waktu luang itu dengan baca buku biasanya ya nah akhirnya di suatu malam ketika dia sendirian dia sampai di suatu kondisi dia gundah gulana ingin baca sesuatu sementara semua buku yang dia bawa sudah dibaca semua dia sudah mungkin pemahamannya ada di luar kepala tinggal satu buku yang belum pernah dia baca yaitu Quran itu sendiri nah akhirnya karena tidak ada yang lain yang ada hanya Quran nah akhirnya dia baca Quran itu baca terjemahannya bukan untuk ingin tahu bukan ingin menyelami tapi sekedar untuk menghilangkan rasa apa namanya hanya sekedar mengisi waktu biar ada yang dibaca nah akhirnya dia membaca nah ketika dia membaca dia membaca dari Al-Fatihah dari depan nah ketika dia baca Al-Fatihah dia mendapat kesan yang sangat luar biasa menurut dia ini sebuah penulisan seorang penulis yang luar biasa menggambarkan tentang Tuhan yang maha pengasih maha penyayang dan menurut dia memang sudah seharusnya kitab suci itu begitu ya dia tidak heran karena kitab suci itu selalu bicara tentang baiknya Tuhan dan ya memang seperti itu jadi tidak ada yang aneh tidak ada yang yang menarik ya meskipun itu tulisan yang sangat luar biasa tapi baginya ini hal yang wajar gitu sampai akhirnya kemudian dia membaca surat Al-Baqarah masuk ke berikutnya dia membaca sekilas baca sekilas kemudian yang dia baca pertama kali itu adalah Alif Lam Mim Alif Lam Mim mungkin bagi kita Alif Lam Mim itu hal yang biasa tapi bagi dia seorang ahli profesor matematika ketika dia membaca Alif Lam Mim ini hal yang ada hal yang luar biasa kenapa luar biasa bagi Jeffrey Leng karena dia seorang profesor matematik dia sebetulnya membaca Al-Quran itu hanya ingin ngisi waktu dia hanya ingin ngisi waktu dia gak ingin lebih karena dia gak tertarik dengan kitab suci gak tertarik dengan agama bagi dia agama Tuhan kitab suci itu bullshit nah kemudian dia ketika ingin tidak ada yang dibaca kecuali Quran dia ingin baca sekilas tapi ketika dia ingin baca sekilas di hadapannya ada rumus Alif Lam dan Mim maka dia itu ngomel-ngomel dia mengerutu dia itu pengennya nyantai-nyantai baca sekilas kok dikasih rumus padahal sebagaimana kita tahu yang namanya rumus itu hanya akan bisa kita pahami jika kita membaca seluruh teks jika kita tidak membaca seluruh teks dengan hati-hati kita tidak akan pernah memahami apa makna di rumus itu itu yang membuat dia ngomel-ngomel mungkin kalau dalam bahasa kita ini kurang ajar menjebak saya saya itu ingin baca sekilas kenapa saya dikasih dikasih rumus dikasih teka-teki yang saya harus baca semuanya yaitu itu persepsi dia ketika dia membaca Alif Lam dan Mim oke kemudian akhirnya dia membaca ayat berikutnya dia membaca Zalikal Kitabu La Roi Bafi Hudalil Muttaqin dia terhiran-hiran dengan membaca ayat ini terjemahan dari ayat ini dia gak bisa bersyarah tentu saja dia membaca terjemahan dari ayat ini ya terhiran-hiran yang gak tahu jadikan kalau membaca ini hirat apa enggak paling tidak ada dua kehiranan dari beliau yang pertama adalah Zalikal Kitabu kalau kita lihat Zalika artinya itu Zalika itu Al-Kitabu Kitab ada ada huruf Al ada Z disitu maksudnya adalah kitab yang dia pegang itu Zalikal Kitabu kitab itu buku itu La Roi Bafi tidak ada keraguan Fihi di dalamnya nah dia merasa aneh dengan gaya penulisan buku ini yang pertama adalah pakai itu ini aneh ini gak ada di dunia ini jadi dimana-mana yang namanya penulis buku ketika dia menulis pengantar itu selalu menggunakan kata ini gak ada di dunia ini penulis yang menggunakan kata itu itu gak ada buku itu saya persembahkan untuk orang yang saya cintai itu gak ada buku itu saya buat untuk anak-anak saya gak ada buku itu saya persembahkan untuk istri itu gak ada pasti dimana-mana orang ketika nulis buku pasti pakai kata ini jadi buku ini aku persembahkan untuk orang yang aku cintai ini jadi bukan itu dia heran kenapa kok disini pakai kata itu terus dia merenung ketika merenung apakah manusia biasanya kalau merenung dia menengadahkan wajahnya ke atas nah ketika dia menengadahkan wajahnya ke atas seakan-akan ada yang ngajak bicara kepada dia iya buku itu buku itu buku yang di tanganmu itu laroi bafihi tidak ada keraguan di dalamnya jadi iya buku yang di tanganmu itu jadi seakan-akan dia itu bicara dengan orang disitu bicara dengan sesuatu yang ada di atas yang menjelaskan kepada dia iya buku itu buku yang di tanganmu itu laroi bafihi tidak ada keraguan di dalamnya jadi itu yang pertama yang dia heran kenapa pakai kata zalika pakai kata itu terus yang kedua yang dia heran itu ada adalah kata laroi bafihi tidak ada keraguan di dalamnya ini aneh kenapa karena tidak ada satupun buku di dunia ini tidak ada satupun buku di dunia ini mau ditulis oleh orang barat orang timur orang dulu orang sekarang yang di dalam kata pengantar itu mengatakan bahwa buku yang saya tulis tidak ada kesalahan di dalamnya itu tidak ada jadi ketika saya nulis buku atau siapapun Bu Yulita misalnya nulis buku pasti tidak akan mengatakan bahwa buku ini telah saya koreksi sebisa mungkin tetapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan di dalamnya maka jika ada kesalahan maka itu adalah kesalahan saya dan saya sangat berterima kasih jika ada yang mengoreksinya karena mungkin ada yang pakai pepatah tak ada gading yang tak retak misalnya dan seterusnya jadi semua penulis buku di dunia ini tanpa kecuali tidak ada yang berani baik secara intelektual atau moral menulis menulis perkata pengantar bahwa buku yang dia tulis tidak ada kesalahan di dalamnya sebab apa? sebab kalau sampai ada satu aja kesalahan entah itu kesalahan apa namanya taipo kesalahan tulis atau kesalahan kalimat atau kesalahan frase atau kesalahan paragraf apalagi kesalahan substansi maka habis kredibilitas penulis itu ketika dia mengatakan di dalam pengantar tidak ada kesalahan di dalamnya ternyata ada satu yang salah maka kredibilitas dia hancur semua argumen yang dia tuangkan dalam dalam buku itu yang mungkin ratusan halaman akan hancur hanya dengan satu tipu saja kalau seandainya ada kesalahan dan dia mengatakan di dalam pengantar tidak ada kesalahan di dalamnya maka ketika ada penulis buku kok berani menulis seperti ini lah bagi dia ini aneh ini pasti pada waktu itu ketika dia nulis dia belum percaya dengan adanya Tuhan tapi dia dia membayangkan penulis buku ini ini adalah orang yang memiliki mental psikologi yang tiada duanya baru kali ini sepanjang hidupnya dia menemukan ada buku yang kata pengantarnya itu sehebat ini seberani ini dan ini bisa jadi orang yang nekat luar biasa yang berani nulis ini dan belum pernah saya temukan ada penulis yang sebenarnya ini yang di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa jadi ketika memang dia membaca Al-Quran ini dia itu heboh sendiri karena setiap pilihan kata setiap susunan kata setiap frase itu dia debat dan men-challenge dia jadi dia betul-betul heboh sendiri membaca Al-Quran ini jadi ketika dia awalnya membaca Al-Quran itu ingin sekadar ngisi waktu akhirnya tanpa dia sadari dia itu ngomel-ngomel sendiri dia ngamuk-ngamuk sendiri dia marah-marah sendiri dia senyum-senyum sendiri dia seakan dibawa terbang sendiri seakan dia dijatuhkan sendiri seakan dia dihina sendiri sampai akhirnya larut sampai larut malam tanpa dia sadari dia masih membaca Al-Quran itu sampai diceritakan oleh dia sampai selesai Al-Baqarah itu selesai sampai padahal dia sebetulnya hanya ingin baca sekilas untuk ngisi waktu kenapa karena dia masuk ke dalam perdebatan imajiner yang luar biasa yang belum pernah dia alami sebelumnya nah inilah yang dialami oleh Profesor Jeffrey Lang ini kan memang banyak hal yang kadang-kadang dia gak menyadari misalnya ketika dia masuk ke ayat berikutnya ayat surat ketiga sampai ayat sembilan disitu sebetulnya apa yang dia baca disitu menggambarkan tentang tipe-tipe manusia jadi manusia itu secara umum tipenya memang ada tiga itu ada orang yang beriman ada orang yang baik memahami kehidupan dan dia kemudian berjalan mengikuti pemahamannya terus yang kedua ada orang yang orang yang kafir orang yang tidak paham kehidupan lalu dia menjalani kehidupan dengan ketidakfahamannya lalu ada orang yang munafik ada orang yang sebetulnya dia tahu kemudian dia tidak melakukannya apa yang dia lakukan tidak sama dengan apa yang diketahui dia sebenarnya sudah menangkap esensi ini tapi karena pengalaman dia dia menganggap ini hanya teori dia tetap pada pendirian bahwa manusia itu adalah makhluk yang jahat makhluk yang bengis makhluk yang sadis makhluk yang suka menumpahkan darah makhluk yang suka membuat kerusakan di muka bumi ini itu manusia yang ada dalam bayangan dia karena bayangan dia manusia adalah bapaknya manusia adalah para politikus manusia adalah para tentara yang membuat hanguskan Vietnam itu bayangan dia tentang manusia jadi manusia adalah seperti itu sementara bagi dia meskipun dia tidak percaya Tuhan seharusnya kata dia manusia harusnya itu seperti malaikat yang dia tidak punya salah yang dia penuh dengan kasih sayang yang dia memberi kehangatan dia memberi manfaat kepada sesama dia menjaga alam harusnya manusia seperti itu tapi yang dia lihat manusia itu adalah makhluk yang sadis makhluk yang suka menumpahkan darah manusia adalah makhluk yang yang suka membuat perpecahan dan peperangan di muka bumi ini jadi dia meskipun membaca ayat ini tetapi dia tidak tidak menangkap esensi tidak menangkap maksud dibalik ayat yang dia baca ini sampai akhirnya dia itu sampai kepada surat al-Baqarah ayat yang ke-30 yang tadi dibaca itu disitu ada ayat yang mengatakan dan ingatlah ketika ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat ini sesungguhnya aku Allah Tuhan jailun akan menciptakan di muka bumi halifah sebagai perwakilan ibarat kalau seperti di Indonesia ada duta besar maka misalnya pemerintahan Amerika itu punya duta besar di Indonesia sebagai perwakilan dari Amerika di Indonesia jadi itu halifah perwakilan di muka bumi ini maka ketika dia membaca ayat ini maka dia ngumel luar biasa dia kaget tersentak lalu ngumel luar biasa wah tidak benar ini penulis buku ini tidak benar penulis buku ini tidak memahami kehidupan penulis buku ini sangat subjektif dia tidak mengalami kehidupan dia tidak pernah mengalami seperti apa yang saya alami dia tidak pernah melihat kasus di Vietnam dia tidak pernah melihat kasus di muka bumi ini betapa manusia itu membuat kerusakan tidak layak makhluk yang seperti itu dijadikan sebagai khalifah dijadikan sebagai perwakilan di bumi ini tidak layak karena manusia adalah makhluk yang jahat makhluk yang sadis makhluk yang suka menumbahkan darah harusnya yang layak menjadi pengatur bumi perwakilan Tuhan di bumi adalah makhluk yang penuh dengan kasih sayang makhluk yang suka memuji Tuhan makhluk yang suka bertasbih kepada Tuhan dan itu adalah malaikat bukan manusia maka tidak benar ini tidak 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 paham menulis buku ini tidak tidak paham hidupan tidak layak dia menulis buku seperti itu tidak tidak benar dia dia sudah potong disitu kemudian ketika dia membaca ayat ini dia mencoba menenangkan dirinya kemudian mencoba membaca pelan-pelan ayat yang ada di ayat berikutnya kemudian dia membaca mereka berkata mereka itu malaikat malaikat protes apakah engkau akan menjadikan tak disitu engkau apakah engkau akan menjadikan di bumi orang sesuatu yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan akan menumpahkan darah wanahnu sementara kami setiap hari kami bertasbih kepadamu menukat disulak dan kami mensucikan engkau wahai Tuhan ini protesnya malaikat kepada Tuhan ya Allah bagaimana bisa engkau menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi padahal mereka adalah makhluk yang suka buat kerusakan makhluk yang suka menumpahkan darah sementara kami para malaikat adalah makhluk yang tiap hari bertasbih yang tiap hari mensucikan engkau kami lebih layak dibanding manusia nah kaget Jeffrey Leng muda ini dia kaget kenapa pertanyaan saya ada disini kenapa malaikat protes dengan protesnya saya jadi jadi kata dia jadi apa yang disampaikan malaikat itu adalah apa yang ada di benaknya inilah pengalaman hidup selama berpuluh-puluh tahun yang dia alami tentang manusia disampaikan oleh aspirasi dia disampaikan oleh malaikat disampaikan kepada Tuhan maka dia terheran-heran kenapa malaikat mewakili saya menyampaikan aspirasi ini kepada Tuhan ini benar malaikat ini anda layak protes kepada Tuhan karena Tuhan tidak paham tentang kehidupan Tuhan tidak paham tentang hakikat manusia ini benar ini benar malaikat anda itu betul beginilah harusnya anda bersikap kepada Tuhan anda tidak benar Tuhan itu dia kemudian Allah memberi jawaban dia menyimak dengan hati-hati Tuhan berkata ini aklamu mala taklamun ini aku mengetahui ini sesungguhnya aku aklamu mengetahui mala taklamun apa yang tidak kau ketahui dia gebrak meja dia Jeffrey Leng ini mungkin kalau dalam bahasa kita dalam bahasa Indonesia kurang ajar ini Tuhan ini ini ada pertanyaan yang serius yang sangat fundamental bahkan mungkin paling fundamental dari semua pertanyaan tentang kemanusiaan dijawab dengan guyonan oleh Tuhan kita ingin tanya ingin tahu kenapa yang jadi kholifah di muka bumi ini manusia dijawab dengan pertanyaan aku tahu apa yang tidak kau ketahui wah ini tidak benar Tuhan tidak boleh dia melarikan diri dan menjawab pertanyaan dengan guyonan jadi kata dia ini adalah jawaban guyonan jawaban yang penuh dengan percandaan pertanyaan yang serius dijawab dengan guyon wah ini tidak benar Tuhan jadi dia emosi jadi dia emosi marah ketika membaca ayat ini dengan ayat ini aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui nah kemudian akhirnya dia mencoba untuk menenangkan diri kemudian setelah itu dia mencoba membaca ayat berikutnya apa ayat berikutnya nah ini yang dia yang dia dapatkan kemudian Allah menjelaskan dengan pelan-pelan termasuk mungkin pada waktu itu malaikat juga marah juga mungkin ya kemudian akhirnya dijelaskan oleh Allah wa'allama adamal asma'ah kullaha thumma aradhum alal mala'ikah wa'allama adamal asma'ah kemudian Allah mengajarkan kepada adam al-asma'ah semua nama jadi yang diajarkan oleh Allah itu bahasa kullaha semuanya ditunjukin ini namanya ini namanya ini namanya kenapa bahasa diajarkan kenapa karena bahasa itu adalah inti dari intelektualitas manusia dengan bahasa manusia bisa berpikir dengan bahasa manusia bisa mengoleksi semua pengetahuan dengan bahasa manusia bisa mempelajari apa yang terjadi di muka bumi ini dengan bahasa manusia bisa mempelajari apa yang terjadi dimanapun dan kapanpun generasi sekarang belajar dari generasi sebelumnya untuk memahami hakikat kehidupan ini dan ternyata yang diajarkan oleh Allah kepada manusia itu adalah bahasa dan ini bukan hanya bahasa bahasa ini adalah simbol makanya ketika orang mengetahui bahasa Inggris maka dia bisa menguasai sains dan teknologi ketika dia bisa memahami bahasa Arab menguasai bahasa Arab dia memiliki alat untuk memahami Al-Quran tapi kalau dia tidak punya tidak bisa tidak bisa memahami hakikat Al-Quran itu maka bahasa itu adalah pintu untuk membangun intelektualitas bagi manusia jadi bagi dia dia akhirnya dapat clue dapat jawaban kenapa kenapa manusia ini jadi khalifah di muka bumi ini betul manusia itu jahat manusia itu sadis manusia itu bengis manusia itu zalim tapi ada yang diberikan kepada Tuhan yang tidak diberikan kepada yang lain apa itu yaitu intelektualitas pengetahuan tentang bahasa ini yang gak yang gak dimiliki oleh siapapun jadi maka siapapun di muka bumi ini untuk layak menjadi khalifah maka dia harus orang yang intelektualitas karena dengan itu dia akan bisa menyelesaikan masalah dengan itu dia bisa bisa menghadapi segala hal dengan kebijaksanaan dan lain sebagainya kemudian setelah manusia diajari oleh Allah tentang intelektualitas yang membuat dia layak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini kemudian akhirnya Allah menguji mengetes yang pertama kali dites oleh Allah adalah malaikat itu sendiri yang tadi protes nah ini yang dites pertama adalah Jeffrey Leng itu sendiri dites oleh Allah jika memang kamu protes silahkan aja protes coba saya ingin menguji ingin mengetes kamu kira-kira protesnya kamu ini layak atau enggak sekarang begini coba kamu jelaskan nama-nama ini kamu jelaskan fenomena ini apa kata malaikat dia mengatakan dia mengatakan kami gak punya pengetahuan kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami jadi malaikat itu seperti seperti software seperti seperti mesin yang dia hanya bisa bekerja sesuai dengan program yang ada yang ditanamkan padanya dia gak bisa melakukan sesuatu dia tidak bisa gak punya intelektualitas dia gak bisa mengambil kesembulan dari berbagai macam tesis dan antitesis yang dihadirkan di depannya dia gak bisa menganalisis berbagai macam fenomena yang ada di dalamnya dia gak bisa menganalisis informasi yang sama kepada itu nama-laka dia hanya bisa melakukan apa yang diajarkan dia hanya bisa melakukan apa yang disampaikan kepadanya maka dia mengatakan para malaikat adalah zat yang maha mengetahui al-hakim dan zat yang maha bijaksana akhirnya Allah seakan-akan mengatakan kepada malaikat kamu gak bisa kalau kamu gak bisa sekarang perhatikan saya akan tanya kepada manusia menenak malaikat menenak Allah bertanya kepada manusia ya Adam ambi'hum bi'asma'ihim baik Adam kamu jelaskan tentang nama-nama ini kamu jelaskan tentang fenomena ini kamu jelaskan kalau ada ini akan bagaimana coba kamu analisis kamu jelaskan maka maka ketika itu maka kemudian Adam itu menjelaskan nama-nama apa yang tentang semuanya dia melakukan analisis tentang permasalahannya dihadirkan kepadanya luar biasa jadi intelektualitasnya betul-betul berfungsi setelah diuji maka ketika itu terjadi apa kata Allah kepada malaikat kemudian Allah berkata kepada malaikat tidakkah aku telah katakan kepada kalian aku mengetahui apa yang tidak tampak yang baik di langit atau di bumi aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan nah Jeffrey Lang berpikir apa yang ditampakkan oleh manusia dan apa yang disembunyikan oleh manusia dia sampai pada kesimpulan yang tampak itu jelas manusia itu suka membuat kerusakan manusia suka menumbahkan darah manusia suka berbuat dolem manusia suka memicu konflik manusia suka berperang manusia rakus itu yang tampak tapi selain itu manusia juga menyembunyikan sesuatu apa itu kasih sayang apa itu kebijaksanaan apa itu keadilan apa itu perhatian apa itu yaitu sifat kemanusiaan itu yang disembunyikan oleh manusia dan ini yang bagi Jeffrey Lang tidak tampak karena dia hanya melihat manusia hanya dari satu sisi koin hanya dari sisi hal yang bengis yang kecam yang jelek dari manusia tapi dia gagal melihat karena memang disembunyikan oleh Allah kata dia tentang kebijaksanaan tentang kehangatan tentang kasih sayang tentang saling membantu perhatian dan lain sebagainya dan lain sebagainya maka kemudian kemudian Allah kami berkata kepada malaikat bersujudlah kepada Adam layanilah Adam maka kemudian malaikat itu bersujud melayani jadi malaikat inilah yang akhirnya dikata-kata ini penjelasan dari Jeffrey Lang yang akan menemani manusia untuk mengembangkan sifat kemanusiaannya untuk mengembangkan intelektualitasnya tapi ada yang gak mau illa iblis yang gak mau adalah iblis maka dia mengatakan iblis itu bagian dari malaikat sebetulnya kenapa Aba dia membangkang was takbar dan sombong waka namina kafirin dan dia termasuk ingkar kemudian setelah itu apa kata Allah kepada Nabi Adam kemudian setelah itu makanan yang enak apapun yang kamu inginkan silakan kamu makan yang enak-enak yang ada di surga nah bagi Jeffrey Lang ini ada hal yang menarik mengapa Tuhan harus menyuruh Adam untuk makan yang enak di surga bukankah itu sesuatu yang udah biasa ya kalau ada orang disugui makanan di hotel ya mesti disuruh makan gitu ini hal yang biasa tapi kenapa ada kata-kata walau takrobah di syajarah jangan engkau dekati pohon ini bagi orang yang punya intelektualitas bagi orang yang telah dibangun intelektualitasnya ini sebetulnya adalah pernyataan yang menguji intelektualitas membangkitkan rasa ingin tahu sebetulnya kenapa kenapa harus ada ada sesuatu yang gak boleh didekati ini menarik ini sebetulnya jadi jadi sebetulnya ini sebetulnya Allah itu sedang ingin menguji intelektualitas manusia apakah intelektualnya ini udah mapan belum dengan cara apa dengan cara dibangkitkan rasa ingin tahu gitu karena ada ada sesuatu yang dikecualikan bagi orang yang intelektualitasnya itu berjalan maka dia akan berpikir ada apa makanya saya dulu itu ya saya gak tahu ini dari sisi parenting bener atau tidak ketika anak saya dulu kecil kadang-kadang kalau saya suruh makan itu susah gak mau makan makanya kadang-kadang saya itu ketika nyuruh makan itu dengan cara terbalik ini api punya makanan enak tapi adik gak terkasih dia agaknya ngerebut biasanya jadi anak saya kalau saya suruh makan dia gak mau tapi kalau saya iming-imingi makanan yang enak terus saya seakan-akan dia saya bedakan dia gak akan saya kasih maka seakan-akan dia kan gak kehilangan kasih sayang akhirnya dia ngejar saya yang minta makan diminta dia saya kadang-kadang pura-pura gak mau biar dia semakin mengejar karena ada rasa ingin tahu disitu maka di ayat disini ini sebetulnya begitu jadi Allah itu ingin menguji intelektualitas dari dari Adam apakah intelektualitasnya ini udah jalan belum dengan cara dikasih pertanyaan yang mengandung rasa ingin tahu dengan sesuatu yang dikecualikan maka akhirnya kalau seandainya Adam itu memang intelektualnya itu berjalan maka dia kan berpikir loh ini kok sampai ada yang gak boleh dimakan ini kenapa ya ada apa ada apa sebetulnya nah ini kalau ada orang itu udah berpikir kenapa ada apa mengapa maka sebetulnya intelektualitasnya itu sedang jalan makanya kalau ada mahasiswa dijelasin kok gak tanya itu ada dua kemungkinan dia udah sangat paham sekali dan itu gak mungkin yang kedua gak paham sama sekali makanya saya sedih kalau jelasin gak ada yang tanya karena kemungkinan yang pertama itu hampir mustahil kecil sekali kemungkinannya yang paling besar itu yang kedua gak paham mungkin kita menjelaskannya terlalu jauh sehingga dia gak bisa mengaitkan dengan pemahaman yang sudah mengendap di dalam benahnya benar Allah mengancam dan ancaman ini bagian dari tadi untuk memanggil karena saya ingin tahu dan bencana engkau dekati pohon ini kalau kamu dekati pohon ini maka kamu termasuk orang-orang yang zalim maka yang pertama ini adalah ujian intelektualitas apakah intelektualitas manusia itu sudah berjalan atau belum terus yang kedua ini yang juga sangat menarik itu adalah ujian emosional apakah emosi manusia itu sudah berjalan atau belum karena untuk menjadi seorang khalifah untuk menjadi pemimpin di muka bumi untuk menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini ada dua hal yang harus dimiliki yang pertama adalah intelektualitas yang kedua adalah emosional jadi emosi psikologi manusia apakah sudah jalan atau belum dengan cara apa dengan cara maka begini orang itu belum dikatakan dewasa sebelum dia yang pertama berani mengambil kesimpulan dan yang kedua dia bertanggung jawab atas kesimpulan yang dia lakukan yang dia tentukan maka bagi Allah Nabi Adam mungkin intelektualitasnya sudah jalan tapi belum tentu emosinya itu sudah jalan sudah berkembang dengan baik bagaimana caranya menguji apakah orang itu intelektualitasnya dan emosionalnya sudah jalan atau belum kasih dia tantangan kasih ujian nah apa bukti paling nyata kedewasaan seseorang kedewasaan seseorang itu teruji ketika apa yaitu ketika dia mampu mengambil kesimpulan termasuk kesimpulan yang salah dan ketika dia menyadari kesalahannya kemudian dia berani meminta maaf atas kesalahan keputusan yang dia ambil itulah saatnya orang itu dikatakan sebagai orang dewasa maka Allah maka sebetulnya kalau kita lihat ayat ini dari awal dari awal Allah kan sebetulnya kan ingin menurunkan manusia di bumi sebagai khalifah kan itu sebetulnya sejak awal kalau kita lihat ayat dari awal Allah kan ingin menurunkan manusia di bumi sebagai khalifah jadi sejak awal Allah itu bukan ingin menciptakan manusia di surga bukan Tapi ingin menciptakan manusia di bumi. Sebagai khalifah. Dan untuk itu apa? Dibekali oleh Allah. Dibina dulu. Ibaratnya sebelum dia masuk ke lapangan, diajari dulu, dikuliai dulu. Disekolahkan dulu. Nah kapan dia dilepas dari sekolahan? Kapan dia dikasih ijazah? Ketika dia sudah matang intelektualitasnya dan matang emosinya. Maka perlu ada ujian. Nah, ujian yang paling sulit itu ujian kalau intelektualitas gampang. Yang paling sulit itu ujian emosional. Dia sudah dewasa belum? Dengan cara apa? Dikasih kasus. Kasus nyata. Ya makanya kayak dosen itu ngasih soal. Itu bukan untuk menculikan mahasiswa sebetulnya. Tapi untuk menguji. Dia sudah tumbuh belum intelektualitasnya. Sudah tumbuh belum emosionalnya. Nah, kalau dia sudah tumbuh semuanya. Sudah siap diterjunkan. Nah, maka dia dikasih ijazah. Nah, ijazah itu bukan tanda kalau dia pernah sekolah. Tapi ijazah itu adalah nomenklatur. Itu adalah simbol bahwa dia siap terjun di tengah-tengah masyarakat sebetulnya. Nah, sekarang agak lucu ya. Orang ngejar gelar gitu. Makanya kalau kata Rauke Gerung, saat ini itu ijazah hanya tanda orang pernah sekolah. Bukan tanda orang pernah berpikir. Dan itu yang benar-benar adanya sebetulnya ya. Dengan industri perkuliahan, industri persekolahan yang seperti saat ini. Akhirnya muncul orang-orang yang bergelar. Tapi bukan orang-orang yang bijaksana. Maka akhirnya diuji Nabi manusia ini oleh Allah. Apakah ketika dia dibangkitkan rasa ingin tahu? Udah muncul belum rasa ingin tahunya? Ketika dia berbuat salah, apakah dia menyadari kesalahannya? Nah, ketika ini terjadi, berarti dia udah dewasa. Kalau dia udah dewasa, berarti saatnya dia menjalankan tugas utamanya. Apa itu? Khalifah di muka bumi. Jadi sebetulnya sejak awal manusia itu memang diciptakan Allah. Menjadi khalifah di muka bumi ini. Di surga itu sebetulnya adalah penyiapan. Apakah intelektualitasnya dan emosinya sudah tumbuh atau belum. Maka disitu ada ayat berikutnya. Fa'azallahumasyaitan. Fa'azallahumasyaitan. Menggelinjirkan kepada keduanya. Assyaitanusaitan. Jadi disitu pakai kata azallah. Azallah. Menggelinjirkan. Terpeleset. Nah, apa itu terpeleset? Jadi menurut dia, slip. Tergelinjir. Terpeleset. Itu kesalahan kecil. Jadi dalam bahasa Inggris, slip itu menggambarkan kesalahan yang kecil. Bukan kesalahan yang fatal. Fa'azallahumasyaitan. Jadi sebetulnya, Adam ini melakukan kesalahan kecil. Menurut Jeffrey Leng. Tapi dalam pengalaman dia, ketika dia membaca buku-buku kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi Adam ini melakukan kesalahan besar. Sehingga bayangan dia, Tuhan akan marah. Ngamuk. Ngambek. Ibaratnya kalau orang sekarang, kebangetan, Adam. Ini kalau di dalam buku-buku yang lain. Bukan dalam Al-Quran. Kebangetan. Tapi tak kei sembarang. Itu narasi di dalam teks-teks yang lain. Selain Al-Quran. Adam ini kepleset dia. Dia salah kecil dia. Dan ini bagus kesalahan kecil ini. Dilihat oleh Allah. Apakah setelah dia melakukan kesalahan kecil, dia dewasa enggak? Menyadari kesalahannya enggak? Jadi makanya orang yang baik, itu bukan orang yang enggak pernah berbuat salah. Orang yang baik itu adalah orang yang dia berusaha untuk tidak salah. Tapi kalau seandainya dia salah, dia menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya. Itulah orang yang dewasa sebetulnya. Maka Fazallahu masyaitanu anha Wa akhrojahu ma mimma ka nafih Nah ketika itu, maka ketika manusia menyadari kesalahannya. Akhirnya saatnya tepat. Bagi Allah untuk menurunkan manusia. Wa pulna ih bitu Ini saatnya kamu turun ke muka bumi. Ba'ndukum li ba'ntin adum Nanti bisa jadi diantara kalian akan ada yang jadi permusuhan. Wa lakum fil a'di mustaqarun Tempat kalian adalah di muka bumi. Wa mata'un Dan di sana nanti akan ada kenekmatan. Akan ada kesenangan. Di sana ada rumah mewah. Kamu bisa membuat rumah mewah nanti. Kamu bisa menciptakan surgamu sendiri di muka bumi. Kamu bisa mencari kebahagiaanmu di bumi ini. Kamu bisa makan makanan yang enak. Kamu bisa punya teman yang harmoni. Kamu bisa membangun keluarga yang sakinah. Wa mata'un Di sana ada kesenangan. Tetapi ilahinin pada waktu tertentu. Pada akhirnya setelah kamu menjalani kehidupan Sebagai khalifah di muka bumi ini Nah nanti ada saatnya kamu dimintai pertanggung jawaban. Karena intelektualitas dan emosi telah diajarkan kepada kamu. Saatnya kamu bertanggung jawab nantinya. Maka kemudian Adam menerima firman dari Tuhannya. Fata'ba'alaih. Dan dia menunjukkan sosok yang dewasa. Fata'ba'alaih. Dia meminta ampunan. Menyadari kesalahannya kepada Allah. Inilah manusia. Kalau setan enggak. Di setan itu enggak mau mengakui kalau dia salah. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang enggak pernah berbuat salah. Orang hebat itu adalah orang yang berusaha untuk tidak salah. Tapi segera menyadari salahnya ketika memang dia salah. Kemudian Allah menjelaskan. Apa tugas dia di muka bumi sebagai khalifah. Maka di bumi ini dia digaris petunjuk oleh Allah. Maka enggak usah khawatir wahai Adam. Enggak usah merasa bersalah wahai Adam. Nanti aku akan berikan kamu petunjuk. Kamu enggak usah takut. Enggak usah khawatir. Enggak usah bingung. Enggak usah macam-macam. Santai saja. Aku kasih petunjuk nanti. Kamu enggak usah takut. Tetapi orang-orang yang enggak mau mengikuti petunjukku. Bahkan dia mendustakan ayat-ayatku. Mulai kesalahan benar. Dia nanti harus bertanggung jawab. Di neraka. Dan bisa jadi dia akan kegal di dalamnya. Jadi kita kembali. Sebetulnya manusia di bumi ini. Ini bukan menerima kutukan. Bukan. Tapi manusia di muka bumi ini sebetulnya adalah menjalankan tugas sebagai khalifah. Dengan cara apa? Menggunakan intelektualitasnya. Menggunakan emosinya. Sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka di sini intelektualitas. Nurani. Kitab suci. Yang sebetul-betul kita gunakan. Inilah yang akan membuat kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Kalau enggak kita akan gagal. Maka kenapa kebanyakan manusia itu menambahkan pengisnya, kekejamannya. Kenapa? Karena tadi intelektualitasnya dan emosinya itu tidak dibangun di situ. Dan memang manusia diberi oleh Allah dua potensi. Ada potensi kebaikan dan ada potensi keburukan. Manusia bukan malaikat. Tapi manusia juga bukan iblis. Manusia itu bisa seperti malaikat. Bukan lebih tinggi dari malaikat. Tapi sebaliknya manusia bisa lebih jahat dari iblis. Kenapa? Karena dia diberi potensi untuk itu. Dan karena itulah potensinya dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Makanya, kamu enggak pernah memaksa manusia. Silahkan. Karena dikasih kebebasan. La ikrohafiddin. Enggak ada paksaan dalam urusan agama. Kenapa? Karena yang jelas telah tampak. Yang jelek telah tampak. Silahkan digunakan saja intelektualitas Anda. Tapi ingat. Semua itu kita bertanggung jawabkan. Maka di sini ada suatu kaedah yang cukup menarik ya. Oblis-oblis. Jadi orang itu semakin tinggi intelektualitasnya. Ya tanggung jawabnya akan semakin naik. Ini adalah bagian dari fitrah manusia. Makanya orang itu mestinya semakin tinggi pendidikannya. Semakin tinggi jabatannya. Dia harus semakin sadar. Bahwa tanggung jawab dia sebagai khalifah itu semakin tinggi. Sekarang kebalik justru ya. Orang semakin tinggi semakin minta dilayani. Itu sebetulnya ada yang salah dalam memahami hakikat dia sebagai manusia. Jadi manusia itu memang makhluk yang luar biasa. Dia bisa melebihi malaikat. Kan dia punya potensi untuk itu. Tapi dia bisa lebih jahat dari iblis. Kan dia juga punya potensi untuk itu. Maksudnya Allah mengatakan. Maksudnya manusia telah diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling baik. Tapi dia bisa kembali kepada derajat yang paling rendah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia menggunakan intelektualitasnya. Dia menggunakan nuraninya untuk memahami hakikat. Dan dia menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka bagi mereka, falahum ajarun. Maka bagi mereka pahala. Wairum mamnun yang tiada hentinya. Pernahkali itu pengantar yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Bu Yulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anam. Ini kayaknya memang waktunya jadi kurang ini Pak Anam. Terusnya mulainya memang jam 5 ya Mas Dudik. Kalau sama Pak Anam itu simpel hanya gara-gara kenapa sih? Ini yang sudah kita dapatkan semua ya. Saya seperti yang disampaikan Pak Anam tadi. Sejak SD saya ini tertanam sekali ini. Manusia dikeluarkan dari surga karena berbuat kesalahan. Dan ternyata hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa karena masuk ke esensi penciptaan pada manusia. Masih ada waktu sedikit. Monggo Ibu Bapak Jamaah yang ingin berdiskusi. Monggo Mbak Anin. Sudah ada yang raise hand. Silahkan. Ya Mbak Tonun, Mbak Yulita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Sebetulnya ada beberapa yang mau saya tanyakan. Tapi intinya begini. Saya menimpali panggantikan impon Mbak Yulita tadi. Bahwa sebetulnya Nabi Adam itu tidak diusir dari surganya Allah. Tapi karena memang tugasnya sudah datang dan sudah lolos ujian. Karena di kitab yang lain, kebetulan saya mu'alaf. Jadi di kitab yang lain itu disitu lebih menunjukkan bahwa Allah itu marah betul sama Adam. Karena Tapi di Al-Quran kayaknya semua orang harus baca Al-Quran deh. Di Al-Quran itu kok Adam gitu perkataannya. Apa, terjemahannya juga saya baca tuh Adam. Nggak ada kata-kata marah disitu. Bahwa apa namanya. Bahwa itu bukan kutukan. Tapi tugasnya sudah datang gitu. Tugas sebagai khalifah itu sudah datang. Apa betul begitu Nyi Ustadz? Penerjemahan dari pemikiran saya. Karena saya masih, masih. Oh jadinya waktu itu itu salah. Bukan dikutuk. Tapi ini tugasnya sebagai khalifah datang. Gitu. Kemudian Nanti saya tanya lagi ada yang satu yang perlu Pak An. Pak Anam. Itu dulu. Pak Anam. Konfirmasi ini. Betul Bu Anindya. Jadi memang betul seperti itu. Jadi tugasnya sudah datang. Jadi saya seperti mahasiswa saya. Jadi kalau mahasiswa Sudah kita ajari. Sudah tiga tahun, empat tahun. Dia sudah bisa membuat skripsi. Dia sudah bisa mempertanggungjawabkan skripsi itu. Dia sudah di uji. Maka saatnya dia untuk terjun ke masyarakat. Maka kalau dia kok masih di kampus ya kita usir sebetulnya. Dengan cara halus ya. Maka sebetulnya ngasih ijazah itu sebetulnya. Sebetulnya itu memang bisa diartikan pengusiran. Dengan cara halus ya. Jadi dikasih ijazah itu saatnya kamu sudah tidak di sini lagi. Artinya kamu sudah mendapatkan. Sudah dianggap layak untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat. Jadi betul. Jadi menurut Al-Quran ini. Jadi memang sejak awal manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai khalifah fil'ad. Khalifah di muka bumi kan ayat pertama datang kan itu sebetulnya pertama itu. Yang diprotes oleh malaikat itu ya. Sejak awal sebelum diciptakan itu sudah di tujuannya sudah diberikan. Jadi memang ini juga konfirmasi ya. Jadi melakukan segala sesuatu itu memang yang pertama dari tujuan. Kalau kata Profesor Stephen Covey itu start from the end. Jadi kita tuh memulai segala sesuatu dari akhir. Jadi kalau kita mau melakukan apapun itu yang pertama apa? Tujuan. Akhir. Tujuan akhir. Sehingga kita itu setiap melanggar sedikit demi sedikit itu menuju ke mana tujuan itu. Jadi semenjak mulai Allah mau menciptakan itu sudah ada tujuannya dulu. Apa tujuannya? Menjadi khalifah di muka bumi. Itu sebelum manusia diciptakan. Nah setelah diciptakan kemudian dilengkapi dengan alat-alat untuk berfungsi untuk tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu intelektualitas dan emosional. Hati dan akal disiapkan. Setelah itu diuji. Sudah siap belum? Nah makanya ketika Adam buat-buat kesalahan itu saat yang tepat. Berarti dia secara emosi sudah matang. Maka dia layak untuk menjadi khalifah di muka bumi itu. Jadi betul Bu Anin. Jadi memang manusia bukan diusir. Tapi disiapkan di surga. Dan ketika dia turun itu saat yang tepat. Dia menjadi khalifah di muka bumi ini. Terima kasih. Jadi bedanya dengan kitab sebelumnya itu. Kalau di kitab sebelumnya itu. Dikatakan bahwa pada saat Adam itu turun. Terkutuklah tanah yang ditapainya. Jadi dia harus bersusah payah untuk hidup di bumi ini. Padahal di Quran itu disini. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan beda sekali. Kemudian yang saya tanyakan yang berikutnya Ustaz. Itu apakah ilmu yang diberikan Allah kepada Adam itu tidak semuanya diberikan kepada malaikat. Karena di 30 dan ayat berikutnya itu kan Allah kan mengajarkan kepada Adam. Untuk nama-nama budanya. Kemudian tapi apakah Allah tidak mengajarkan itu kepada malaikat. Karena malaikat tidak mengetahui nama-namanya. Bagaimana itu Ustaz? Jadi malaikat itu hanya mengetahui apa yang diajarkan saja. Jadi kalau diajari A, dia bisa A. Tapi dia nggak bisa B. Kalau dia diajari B, dia hanya bisa B. Tapi nggak bisa A. Bisa dari manusia. Manusia itu diajari A, diajari B, dia udah bisa C. Karena dia bisa menganalisis. Makanya ketika Bu Yulita belajar dari buku. Belajar dari jurnal. Kemudian ketika masuk ke laboratorium, itu nggak ada di buku, nggak ada di jurnal. Tapi kita jadi tahu, bisa menganalisis, bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Makanya Allah mengatakan, Iqra' bismirabikala dikhalak, khalakal insana min alak. Allah ikra' bacalah, bismirabik, dengan nama Tuhanmu. Yang menciptakan manusia dan mengajari manusia dengan kolam. Alamal insana malam ya'lam, mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahui. Memang pengajaran manusia, pengajaran Allah pada manusia, caranya beda-beda. Ada yang kita itu diajari oleh Allah langsung. Seperti itu yang sering dinamakan dengan nama laduni ya. Seperti lebah tiba-tiba bisa membuat sarang. Anak kecil tiba-tiba bisa menyusu ibunya. Tahu kalau itu susu. Itu adalah ilham yang diberikan Allah secara langsung. Terus yang kedua, ada pengetahuan yang bisa kita pahami dengan mudah, dengan pengintraan. Yaitu kita tahu kalau api itu panas, kita tahu kalau gula itu manis, kita tahu kalau es itu dingin. Itu dengan pengintraan kita tahu. Ada pengetahuan yang untuk bisa dipahami itu butuh pengintraan berulang-ulang dan analisis. Misalnya, kita melihat benda jatuh tiap hari. Tapi kita nggak tahu hukum-bukum tentang benda jatuh. Kita baru tahu kalau kita mengamati dengan seksama dan menganalisis. Itulah yang dilakukan oleh para ilmuwan. Terus yang ketiga, ada pengetahuan yang memang tidak akan pernah bisa ketahui. Kejauhan dari wahyu. Apa itu? Pengetahuan tentang kehidupan setelah kematian. Kita nggak pernah tahu hukum-bukum tentang setelah kematian. Kita baru tahu informasi yang ada dalam Al-Quran. Nah, semua informasi, semua jalur pengetahuan ini harus kita tempuh. Makanya kita nggak boleh merasa sombong, merasa kita lebih tahu. Makanya satu hal yang menghalangi orang dapat ilmu itu artinya sombong. Karena sombong itu kan menutup jalan masuknya ilmu di situ. Makanya memang di sini kita harus selain intelektualitas, kemudian emosio kita harus betul-betul kita tata. Sehingga kalau kata Allah itu, ya belajar itu. Kata Rasulullah itu belajar minal madi ila lahdi. Setiap saat kita belajar. Makanya kalau di dalam dunia sain, belajar itu ada dua. Jadi prinsip belajarnya manusia sekarang yang sering dicontoh. Menjadi yang namanya algoritma AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan itu. Dan di dalam AI itu ada dua pengajaran. Ada yang namanya supervised learning, ada yang unsupervised learning. Ada pengajaran yang memang sudah didesain, ada yang pengajaran yang belum didesain. Jadi kita naik motor, atau kita jalan, jatuh. Akhirnya kan itu kita jatuh sakit. Tapi sekaligus jadi pembelajaran sebetulnya. Oh ternyata kalau jatuh itu begini rasanya. Itu pembelajaran. Makanya sangat rugi orang-orang yang di dalam kehidupannya, dia tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Dan sangat beruntung orang-orang yang setiap saat dia bisa mengambil pelajaran. Jadi itulah manusia yang beda dengan malaikat. Malaikat kan tidak bisa. Jadi seperti lebah. Lebah itu bisa membuat karya yang fenomenal. Membuat rumah yang betulnya heksagonal. Yang luar biasa. Tapi dia saja bisa itu. Dia tidak bisa yang lain. Kalau manusia bisa. Manusia tidak bisa terbang dengan tangannya. Tapi dia bisa meniru. Akhirnya membuat sayap pesawat. Manusia tidak bisa menyelam seperti ikan. Tapi dia bisa meniru. Membuat kapal selam dan lain sebagainya. Manusia tidak bisa mendengar infrasonik. Sebagaimana kelelawar. Tapi manusia dengan akalnya bisa sampai kepada capaian-capaian yang lebih mengagumkan dari apa yang dicapai oleh makhluk-makhluk yang lain. Tapi tadi manusia juga punya potensi daya rusak yang luar biasa. Jadi memang semakin tinggi potensi baiknya, semakin tinggi pula potensi rusaknya sebetulnya. Tinggal bagaimana kita itu memenuhi. Jadi tanggung jawab kita, pengelolaan kita. Kita kira-kira begitu. Ini sudah ada yang raise hand. Sepertinya Pak Didik di forum chat tadi kurang jelas ya. Karena ternyata bukan kutukan. Nanti sambil disambung ya Pak Anam. Kita terima dulu dari Bu Wisnu. Mungkin satu pertanyaan. Karena ini waktunya juga sudah 7.30. Memang bagus sekali ini kajiannya. Moga Bu Wisnu. Ya ma'aturnuan Mbak. Mbak Yulita, Bu Yulita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa mengambil, memotik hikmahnya. Kalau saya mengistilahkan mungkin guncangan kali ya Ustaz ya. Setiap manusia harus diberi guncangan supaya dia bisa tersadarkan. Kalau pengalaman saya pribadi begitu juga Ustaz. Jadi sebelum ada guncangan itu keinginan untuk akademisi sangat tinggi. Begitu ada guncangan, Allah kasih izinkan untuk akademisinya tertutup sementara. Kemudian Allah membukakan cara pandang yang lain. Jadi kondarullahnya Allah masih menjaga. Kita didekatkan dengan ilmu wahyu ya, agama insyaAllah. Dulu waktu pas kita masih senang-senangnya membaca setiap apa yang kita baca. Kita sempat itu, saya juga sempat membaca kitab-kitab yang dipunyai oleh keluarga. Tidak ada kitab selain Al-Quran ya. Waktu itu kita tidak bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, hebatnya membaca Al-Quran. Malah kita tertarik dengan kitab-kitab yang lain mengajar kepada kebaikan. Yang saya sayangkan saat ini nih Ustaz, banyak sekali dari kita itu yang tidak bisa menikmati dengan Al-Quran ya. Dalam artian begini Ustaz, begitu ada hikmah itu jarang sekali yang merasa, oh ini adalah berlian gitu loh Ustaz. Dan ini yang paling saya takutin. Dulu kalau kita membaca Al-Quran itu kan seolah-olah apa iya ini. Kita mempertanyakan ya Ustaz ya. Tapi kondarullahnya semoga kita istiqomah sampai akhir hidup. Kita bisa bahwa ternyata itu karya-karya lain selain Al-Quran itu ternyata tambahan. Bisa jadi menjadi inspirasi untuk menambah iman, bisa jadi cuma sekedar hal yang sia-sia ya Ustaz. Alhamdulillah perbandingannya jauh-jauh di antara sebelum saya dapat kunjangan yang besar itu, keinginan untuk membaca hasil karya manusia, yang terutama yang tidak menganggut iman itu sangat-sangat tidak saya inginkan. Dan ini kemudian ke bawah lagi ya Ustaz ke bawah ke anak-anak kita, kadang-kadang kan kita sudah menanamkan kebaikan. Terus emang anakku kok belum paham ya, kok belum paham ya. Kalau mungkin dalam usia-usia tertentu kita bisa mengatasinya. Tapi kalau saat usia dewasa mungkin, oh ternyata memang dia harus kita loss-in biar dia menemukan dulu kunjangannya sehingga dia bisa berputar balik arah. Apakah seperti itu ya Ustaz ya? Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz mengkaji tentang yang sebenarnya yang paling saya penasaran itu sifat iblis ya Ustaz ya. Karena iblis itu kan ditakdirkan memang awal-awal masalahnya kan dia setingkat dengan malaikat, malah menjadi pemimpin para malaikat. Kemudian karena kesombongannya dan memang karena ketetapan Allah, beliau dikutuk ya. Itu yang menjadi sangat kekhawatiran kita memiliki sifat-sifat iblis. Tapi setelah saya cari-cari, memang kajian khusus seperti ini kan belum merasa dapat. Saya cari-cari di ini sumber-sumber itu jangkau karena terbatasan kemampuan, dalil-dalil belum kita ketemu ya karena itu hal yang bawa iblis ya Allahualam. Yang saya ketahui cuma sifat-sifat itu tuh dimiliki oleh di dalam Al-Quran ya setelah baru sebatas kemampuan itu dimiliki oleh si orang-orang Yahudi. Ya mungkin ini PR-PR saya mungkin Ustaz bisa nanti suatu waktu kita bisa kita telah. Ah mungkin, syukurkan Ustaz Afwan mungkin sekedar sharing. Ya, Mata Suwam atas sharing ya. Ini betul ya, menggonjangan itu penting. Jadi saya itu kadang-kadang, ya ini sekedar contoh aja. Kita kan sayang anak kita. Nah kalau kita sayang kan kita ajari kebaikan. Meskipun anak kita itu bukan kita. Kita kan hanya bisa mengajarkan, mendoakan, ngasih teladan. Tapi dia kan makhluk yang lain. Yang kita serahkan kepada Allah. Tapi tanggung jawab kita mendidik, memberikan kasih sayang, meneladani yang baik. Nah kadang-kadang ketika kita bangunin pagi-pagi, itu pertama kan kita bangunin pelan-pelan kan. Nah subuh kan itu ya. Kita bangunin karena kasih sayang. Bukan karena kita marah, karena kita sayang. Kita bangunin. Eh bangun subuh gitu. Ketika kita bangunin, dia nggak mau atau belum mau. Maka kan akhirnya kan kita goyak-goyak gitu. Kita goyak-goyak. Nah kalau di goyak-goyak mungkin masih belum mau juga. Mungkin kalau perlu kita siram air kan begitu. Untuk apa? Untuk membangunkan. Jadi memang kadang-kadang untuk membangun itu butuh-butuh stimulus. Dan dalam beberapa kasus, kadang-kadang orang itu penuh experience mengalami sendiri. Karena kalau belum experience, dia belum tahu tentang bahaya itu. Itulah pendidikan. Jadi pendidikan itu sebetulnya adalah memberikan experience kepada orang tanpa harus mencelakai orang itu. Makanya kadang-kadang orang tua itu perlu melihat. Misalnya ketika anak itu main api, dilihat. Kalau api itu kecil, itu kalau perlu biarkan aja. Biar dia kena api itu. Nah dari situ dia akan tahu. Dengan experience. Oh ternyata api itu panas sekali. Akhirnya dia jadi hati-hati ketika ada api. Itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu, yang supervised learning itu adalah pendidikan dengan cara ngawasi. Akhirnya dia mengalami experience sendiri. Kalau modelnya itu diloloh terus, dikasih terus, mungkin dia tidak sampai mengalami experience. Akhirnya yang kita sampaikan itu hanya jadi pengetahuan. Tapi tidak jadi ilmu. Tidak jadi sesuatu yang mendrive dia. Hanya jadi pengetahuan saja. Nah karena pendidikan kita selama ini kan begitu. Jadi hanya jadi kumpulan knowledge. Hanya jadi kumpulan pengetahuan. Makanya kan, bahkan kadang-kadang sampai para ilmuwan kita itu banyak yang sekedar orang yang tahu. Makanya melihat perkembangan sains dan teknologi tiap hari, tapi hanya sekedar jadi pengagum. Tapi tidak bisa menambahkan. Tidak bisa mengkritisi. Nah makanya sebetulnya tugas ilmuwan itu bukan jadi pengagum ya. Tapi dia itu melihat apa yang ada, termasuk teknologi yang ada. Karena mencari kelemahannya, memperbaikinya dari kebaikan manusia. Sebetulnya kan itu sebetulnya. Tapi kita tidak akan pernah bisa mengkritisi kalau kita tidak memahami. Nah ini banyakkan itu hanya sekedar informasi. Kita diajari tentang sel. Diajari tentang molekul. Diajari tentang DNA. Tapi kita tidak mengerti sebetulnya DNA itu apa. Ya akhirnya jadi pengetahuan saja. Tidak bisa nambah apa-apa. Makanya experience itu penting. Makanya perlu di lab. Di lab itu nanti mereka akan menghadapi kasus, menghadapi masalah. Itu untuk apa? Agar dia dapat experience. Nanti dia bisa mengembangkan sendiri. Karena manusia pada dasarnya itu dikasih tadi. Dikasih pengetahuan oleh Allah yang dengan itu dia bisa analisis. Dan bisa jadi ada hal yang menakjubkan. Yang muncul dari orang-orang yang tidak kita duga. Makanya penemuan-penemuan besar itu kadang-kadang muncul. Bukan dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Tapi dia adalah orang-orang yang merenung kadang-kadang itu. Itulah munculnya temuan-temuan besar itu dari sana. Saya kira itu terima kasih atas sharingnya. Sedikit tambahan saja. Terima kasih Pak Anam. Sudah banyak memberikan banyak pencerahan. Kemudian tausia hari ini sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat mendasar. Esensi diciptakan manusia. Sebelum saya kembalikan ke Pak Dudi. Izinkan saya sedikit memberikan garis besar yang sudah disampaikan oleh Pak Anam. Bahwa sebenarnya Allah ini sudah ingin menciptakan. Sudah berniat untuk menciptakan manusia itu memang untuk tugasnya adalah di bumi. Sebagai khalifah. Dan surga itu adalah menjadi tempat pembelajaran. Menyiapkan perangkatnya. Sebagai khalifah nantinya. Yaitu mengembangkan akal dan mengolah hati. Menyiapkan kematangan emosionalnya. Jadi bukan karena kutukan. Manusia itu dikirimkan Allah ke muka bumi. Dan ada syaratnya manusia dikirimkan ke bumi ini akan dapat mengembang amanah dengan baik. Jika mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah. Demikian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata maupun ada pertanyaan yang belum bisa terjawab dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dudi. Moga Mas Dudi. Buat biasa Ustaz. Masya Allah. Selama ini ternyata ketika kita masih kecil itu kan enggak seperti itu. Ini nanti Nabi Adam ini salah. Ternyata berbeda. Intinya Nabi Adam itu memang sudah dikirimkan desain Allah untuk menjadi kalifah di bumi. Itu keluhnya. Masya Allah. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada Ustaz Tuan Nurhanam tentang setahun sianya yang luar biasa di pagi hari ini. Jasa kaulah kayaan kasih Ustaz. Ini luar biasa. Sampai jam hampir jam 7.40 masih ada 47 orang yang join. Dan Alhamdulillah di pagi hari ini tadi saya catat ada 55 yang join di hari ini. Insya Allah. Seperti biasanya nanti sebelum ditutup, pesat mohon di bimbing doanya. Dan sedikit info yaitu insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Ustaz Dr. Agung Budianto dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Tetangganya jangan sampai lupan ya di Sabtu depan. Kemudian Alhamdulillah kemarin di program Juta Jumat Perkara Genggiatri kita bisa menyediakan 200-an lebih dari paket nasi ayam untuk warga di sekitar kota Genggiatri dan sekitarnya. Oke, untuk menutup waktu. Moga Ustaz Karang Anam bisa dibimbing doanya di pagi hari. Terus, Ustaz. Moga. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita betul-betul menghayati peran kita. Kemudian kita diberi kemudahan oleh Allah. Kita dibimbing oleh Allah. Diberikan keistikomahan. Kita diamuni dosa-dosa kita. Keluarga kita. Istri kita. Anak kita. Guru-guru kita. Orang tua kita. Para pemimpin kita. Semoga kita ketika menghadap Allah nanti menghadap dalam kondisi ridha. Dan diridai oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa salli wa sallim ala asilina Muhammadin. Sayyidin al sayyidil awalin wal akhirin. Muslimah z Allah, dobbaha wa ta'ala. As-s selamat menikmati 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 selamat menikmati